Tanggapi kritik Ahok yang sebut Bansos cuma ada di jaman kerajaan, Bahlil, Ahok kok ditanggapi. Menteri Investasi Bahlil Lahadalia angkat bicara terkait kritikan politikus PDIP yang juga merupakan ekskomisaris utama Pertamina Basuki Cahayapurnama, Ahok, terhadap program Bansos pemerintah. Ahok mengatakan bahwa program Bansos hanya ada pada jaman kerajaan. Menurut Bahlil pemikiran Ahok terkait Bansos tersebut tidak merepresentasikan rakyat kecil. Itukan pikiran Ahok yang tidak merepresentasikan pikiran rakyat kecil, kata Bahlil di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 5 Februari 2024. Bahlil enggan mengomentari lebih jauh terkait pernyataan Ahok soal Bansos tersebut. Menurut dia pernyataan Ahok tidak perlu ditanggapi. Ahok kok ditanggapi gitu loh? Ngapain tanggapi Ahok? Ya, gak perlu menurut saya ditanggapi, katanya. Sebelumnya pada acara deklarasi Ahokers untuk Ganjar Mahfud di Rumah Aspirasi Relawan Ganjar Mahfud di Jakarta Pusat, Minggu, 4 Februari 2024 kemarin, Ahok mengatakan bahwa Bansos hanya ada pada zaman kerajaan. Bantuan sosial itu hanya ada di zaman kerajaan, ketika rakyat meminta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelas kasihani, kata Ahok. Ahok yang pernah menjadi wakilnya Jokowi di DKI tersebut mengatakan bahwa Indonesia didirikan oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial, bukan bantuan sosial. Negara ini didirikan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial, kata dia. Negara ini didirikan dengan jelas oleh proklamator untuk mewujudkan keadaan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan mewujudkan bantuan sosial. Bantuan sosial itu hanya di zaman kerajaan, ketika rakyat harus minta belas kasihan raja. Raja menentukan siapa yang ingin dibelas kasihani. Rambu Bik ini milik kita semua Jangan lelok Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia